bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai apa kabar sahabat mudah mudahan sahabat dan kita semua dalam keadaan sehat semua dan dipenuhi keberkahan di hari ini hari ini saya akan bagi video tentang cara membersihkan kipas angin kipas angin ini udah 10 tahun lebih masih bagus terus karena perawatannya yang rutin kipas angin biar awet itu sering dibersihkan jangan sampai terlalu kotor jadi perputaran asnya ini lancar dan sering kita kasih oli contohnya seperti ini ini udah sebulan lebih ini belum dibersihin makanya tuh lihatannya kan kotor banget bagian-bagiannya tuh paling-palingnya disi-disinya tuh untuk lebih jelasnya yuk kita cuci bersama-sama kita lihat gimana cara perawatan kipas angin biar awet seumur hidup oke kita lakukan sekarang oh ya yang buat temen-temen sobat-sobat yang belum subscribe tolong dibantu subscribe ya karena subscribe itu kan gratis subscribe itu bisa membantu channel ini bisa berkembang lagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih ini pertama tuh kotor banget ya kan kedua kita buka ininya karena kalau kipas perawatannya rutin ini akan awet kipasnya juga lancar salemnya tuh wadah kotor semua nah terus kita akan membersihkan paling-palingnya dulu dengan air pertama kita akan siapkan air yang dulu kita cuci disini kita rendam dulu cara nyucinya juga gampang dengan air aja bisa kalau debunya banyak semua ini saya lakukan kurang lebih 1 bulan biar biar dibasnya rawat kalau nggak pakai air kita mempersihinya debunger kemana-mana bikin orang pilek karena alergi tepuk kalau pakai air kan kayak gini tepunya nggak kemana-mana itu masuk masuk ya begini caranya kita nggak bisa pakai shopping juga nggak apa-apa ini kan cuma jebu bersih semua saatnya kita akan mengelak yang habis dicuci nah ini baru saya mau keringin pakai lakalebo biar cepat ngereset there she come ini sudah 10 tahun lebih pipas yaitu kuncinya sering dibersihin sama dikasih oli bagian asnya setelah sesuatu itu perlu perawatan kalau cuma dipakai terus jadi rawat gimana mau awet ya kan sobat sekarang bagian kepalanya kita bongkar dulu kita sok lokasi pelumas dalamnya tapi kita tiap bulan kita ngasih pelumas di dalamnya ya kita atur sendirilah berapa lama sekali kita isi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Jangan lupa like, share dan subscribe ya Kipasnya udah berkaratan kayak gini Karena udah tua Kita akan ngasih Olit bagian sini Ini kan kalau disini kan banyak kotoran Kotoran tubuh pada nebel Bagian-bagian sini Bagian-bagian dalamnya Kalau kita jarang bersihinya Ini yang bikin macet Kita bersihin Tuh tubuhnya banyak kan Makanya kita harus sering Merawat Ini biar awet Tunggu selamat menikmati oh iya teman-teman yang belum subscribe ayo jangan lupa ini biasanya saya kasih minyak ini ini biasanya oleh yang buat mesin jahit kebanyakan tapi saya sukanya yang pakai yang lebih enak ini bagian sininya kita kasih minyak bagian sininya selamat menikmati lancar lagi nggak sih nggak usah banyak-banyak yang penting ada pelumasnya jadi perputarannya lancar digelap bagian sininya kipas jadul udah 10 tahun yang penting anginnya masih top cell sekarang kita akan nutup ini lagi udah dipersihin tinggal kita tutup lagi caranya sama kita tinggal balikin lagi nikalai tu mah nikalai tu mah nikalai tu mah kita pasang lagi pasang baling-balingnya ini ntar kasih minyak ini kan karatan kadang dibuka kadang susan disininya kasih minyak sedikit biar gak karatan selamat menikmati ini ini talinya udah pada hilang karena udah umurnya udah tua jadi kita ikat pakai yang pakai ini biar aman kalau gak ditutup takut kena anak-anak gimana hasil laka mantap kan ini mau saya coba gimana persutaranya kita pencari mantap inilah cara perawatan kipas angin biar awet seumur hidup dibersihkan rutin dikasih pelumasnya dan jangan lupa subscribe channel ini oke terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati